Pemerintah kembali menambah armada baru untuk TNI Angkatan Laut. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto telah meresmikan kapal cepat rudal atau KCR 60 meter di PT. Pal, Surabaya pada minggu 5 Desember 2021. Peluncuran kapal KCR bernama kapak ini merupakan yang kelima hasil karya anak bangsa produksi PT. Pal Indonesia. Kapal KCR ini menjadi bukti atas kemampuan dan kompetensi yang dimiliki Indonesia. Bertambahnya armada baru ini juga merupakan langkah baru untuk memperkuat kemandirian pertahanan nasional. Kekuatan itu ditopat oleh industri pertahanan yang kuat. Tanpa industri pertahanan yang kuat, kita tidak mungkin punya pertahanan yang kuat karena kita tidak boleh tergantung seterusnya pada industri dari luar. KRI kapak ini memiliki panjang 60 meter dan lebar 8,10 meter. Mampu mengakomodasi kru sebanyak 55 orang, memiliki berat 500 ton dan dapat melaju dengan kecepatan maksimal 28 knot pada kondisi full load serta endurance 5 hari. Diharapkan kapal kapak ini menjadi tangguh, kuat dan berguna untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Terima kasih telah menonton!